Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Ternak Sihasun Elbos Yang baru menemukan, silakan subscribe Kita belajar bersama Yang selama ini sudah Subscribe dan mengikuti terus Perkembangan bebek saya dari bebek yang Pertama kali masuk kandang sampai hari ini Hari yang kurang lebih dari 2 bulan Dari kandang, banyak terima kasih Yang mengikuti terus dan Tiga banyak komentar Insya Allah akan selalu saya jawab Sebisa mungkin Akan saya jawab Tayang jam 3 sore Dan jam 6 pagi Silakan cek di Playlist ada banyak banget di kandang bebek Terutama di kandang saya Saya kasih playlist kandang sendiri Dan berbagai Pembahasan yang kita bahas Ada yang jenis kandang Kayak apa, kandang kering, pakannya Berbagai macam pakan Yang pakan kering juga ada Kita simak bos Jangan lupa subscribe Dan tinggalkan Loncengnya Kita ngobrol santai aja Selamat datang Yang baru menemukan channel ini Dan terima kasih sudah Subscribe dan supportnya Yang komentar Demi Kita belajar bersama Jangan lupa subscribe Tambahkan komentarnya Biar kita bisa Jaring-jaring ilmu Yang kita bahas Adalah Bebek yang stress Bos Seperti yang kemarin Kita bahas Apa sih penyebabnya Banyak sekali item Bos Yang jelas Bebek Adalah Dewan yang Sensitive Sangat pekal sekali Bos Jadi ada sedikit perubahan Dari manusianya Dari kita Terus dari pakan Dari lingkungan itu Banyak sekali Perubahan-perubahan Yang akan dialami Oleh bebek kita Kita bahas Dari pakan ya bos Jadi sebelum Memulai Beternak bebek Alangkah baiknya Disiapan dulu Disiapan dulu Disiapan dulu Pakannya Disiapan dulu Kandangnya Mau Menggunakan Jenis Atau campuran Apa bos Kalau Bebek baru sedikit Seratusan Saya sarankan Nyampur sendiri Atau cari Tagaran yang pas Untuk per seratus ekor Kalau Untuk seratus ekor Rata-rata Nyampur sendiri Itu enam belas Kilo bos Pagi hari Lapan kilo Sorry hari Lapan kilo Menamblas kilo Dengan protein Yang berbukupi Berbagai macam Campuran Sudah saya upload Di Video saya sebelumnya Ada yang pakai Bekatul Konsentrat Yang jelas Konsentrat Deda Lupa ya Konsentrat Bekatul Ada yang menggunakan Nasi haking Ada yang menggunakan Jagung Monggo Pilihan Ada yang menggunakan Dedak Ada yang menggunakan Roti tawar Monggo Sesuai Kemantapan Diri kita sendiri Ya bos Menggunakan Jenis pakan Apa yang jelas Satu Persiapan dulu Kalau begitu Sudah Bebek sudah Dikasih Baru kita cari Settingan Dengan pakan Tersebut Misalnya Mau pakai Konsentrat Sama Bekatul Biasanya Kalau Bebek Yang baru Masuk Masuk Tandang Kering Itu Berus Nanti Setelah Ada Titik Dimana Akan Ketemu Settingan Atau Setelan Yang Pas Untuk Per Per Harinya Kurang lebih Per 100 Sekor Adalah 16 Kilo Atau 8 Pagi 8 Sore Atau Dikomunisi Sore Lebih banyak Sedikit Setengah Kilo Ya Dikurangi 7 Setengah Begitu Bos Kalau jumlah Banyak Menggunakan Pakan Kering Pakan Kering Jenis Palet Itu Rata-rata Per 100 Sekornya Itu 13 Kilo Ada Yang 12 Karena Sudah Cukupi Proteinnya Karena Dari Papian Atau Industri Biasanya Sudah Melewati Lab Sudah Dilebkan Yang Jelas Apalagi Produksen Yang Besar Itu Terseka Kualitasnya Distribusinya Jadi Lebih Kirit Karena Kebutuhan Nutrisi Di Bebek Sudah Tercukupi Jadi Lebih Rendah 13 Kilo Per Gitu Bos Jadi Kalau Untuk Pakan Kering Kejendulannya Lebih Kirit Per 100 Ekor 13 Kilo Tapi Kalau Baru 100 Ekor Kebawah Saya Sarankan Nyampur Sendiri Kita Hitung Nanti Produksi Telurnya Berapa Terus Biaya Pakannya Berapa Dan Sisa Buat Yang Lain Di Rumah Atau Yang Apa Ada Berapa Kita Harus Hitung Dari Awal Yang Jelas Pakan Tidak Berubah Sewaktu Waktu Misalnya Hari Ini Konsentral Sama Bekatul Atau Dedak Terus Besok Ditambahin AC Besok Lagi Ganti Dedak Sama Dedak Sama Konsentral Sama Konsentral Jangan Berubah Terus Cari Settingan Yang Pas Dan Jangan Pernah Berubah Berubah Yang Seles Itu Bos Karena Kenapa Kalau Nyampur Sendiri Kelemahannya Itu Kualitas Dari Bahan Itu Sangat Mempengaruhi Juga Ada Yang Begatul Dapatnya Yang Halus Kita Kalau Bebek Saya sarankan Menggunakan Yang Halus Enak Dicerna Terus Ada Ada Yang Kasar Ada 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 Juga Yang Halus Tapi Sudah Lama Disimpan Itu Bautnya Kurang Bagus Nah Itulah Yang Harus Kita Jaga Walaupun Sudah Halus Tapi Sudah Disimpan Di Gudang Lama Nanti Berpengaruh Itu Boas Jangan Berubah Dari Campuran Pakannya Kalau Yang Yang Sendiri Demikian Juga Kalau Yang Pakan Jadi Misalnya Hari Ini Pakai Merk Apa Terus Dapat Informasi Bagus Pakai Merk B Berubah Jangan Kalau Mau Berubah Pelan-pelan Selama Satu Bulan Baru Ada Perubahan Jadi Satu Minggu 25% Yang Baru Terus Satu Minggu Lagi 50% Yang Baru 50% Lama Demikian Juga Seterusnya Dikurangi Juga Waktu Waktu Pemberian Pakan Harus Terukur Dan Tepat Misalnya Pagi Jam Maksimal Jam Tujuh Sore Jam Empat Atau Habis Sekitar Jam Tiga Ngasar Itu Juga Harus Waktu Yang Tepat Jangan Sampai Intinya Kita Yang Mengikuti Pola Bebek Misalnya Kita Baru sibuk Nanti Kemarin Jam Setengah Tujuh Terus Hari Ini Kita Bisanya Baru Jam Sembilan Kita Kacau Nanti Bisa Dilihat Nanti Bebek Kecenderungannya Akan Rakus Atau Kalap Untuk Makannya Bos Gitu Dan Juga Nanti Kurang Bagus Nanti Biasanya Kan Akan Kalap Itu Ditempol Sini Nanti Makan Sampai Habis Terutama Pakannya Juga Harus Tersedia Dilihat Pemberian Pakan Pagi Sore Harinya Masih Habis Di Sekitaran Jam Berapa Ini Harus Di Awal Harus Kita Perhatikan Setelah Ketemu Setting Nah Itulah Setting Yang Pas Misalnya Pemberian Pagi Sore Habis Jam 2 Jam Setengah Tiga Atau Setengah Jam Atau Satu Jam Mendekati Pemberian Pakan Sore Itu Ya Udah Lumayan Bagus Kalau Terlambat Ya Nanti Efeknya Akan Di Bebek Itu Makannya Rapus Jadi Nanti Langsung Habis Seperti Itu Jelas Pemberian Pakannya Harus Tepat Dan Jangan Gonta Ganti Orang Dalam Pemberian Pakan Dan Ngambil Kelur Misalnya Hari Ini Saya Terus Besok Saya Atau Besok Anak Saya Jangan Sampai Kalau Mau Membantu Itu Cuman Dilihat Ajar Nanti Pelan Pelan Diajari Diperkenalkan Dulu Dari Jauh Mendekat Nah Seperti Itu Jadi Bebek Sangat Pekat Terhadap Hal-hal Yang Kecil Gitu Bos Yang Jelas Seperti Itu Pakan Campuran Harus Diberhatikan Di Awal Terus Tidak Boleh Ganti Orang Misalnya Hari Ini Saya Pake Baju Hitam Saya Seringan Masuk Kandang Itu Pake Baju Yang Gelap Atau Mungkin Warnanya Lebih Gelap Pernah Sekali Pake Warna Merah Di Saat Hujan Kemarin Saya Cerita Saya Pake Jajujan Yang Mau Ngambil Ember Lupa Jajujan Saya Lepas Itu Bebek Stress Bebek Takut Liar Ada Di Kandang Seperti Itu Lalu Dari Segi Air Minum Saya Sarankan Untuk Diganti Pagi Dan Sore Kalau Yang Pake Ember Kalau Yang Pake Udah Sistem Yang Ada Kran Terus Pake Tempat Yang Panjang Itu Talang Air Biasanya Seperti Itu Itu Juga Harus Dibersihkan Secara Rutin Bisa Pagi Dan Sore Diganti Pagi Dan Sore Itu Lebih Bagus Dan Cari Sumber Mata Air Yang Tidak Tercemar Oleh Bahan Kimia Dalam Arti Airnya Itu Bagus Itu Juga Sangat Mempengaruhi Mempengaruhi Di Kondisi Bebek Hal Yang Lain Adalah Pemberian Vitamin Jangan Lupa Disamping Disamping Pakan Yang Tercukupi Tadi Pemberian Vitamin Secara Rutin Bers Banyak Sekali Yang Beredar Di Pasaran Itu Tidak Perlu Saya Sebutkan Silahkan Cari Di Toko Banyak Sekali Disana Lalu Yang Ketiga Adalah Kondisi Kandang Itu Sangat Mempengaruhi Stres Pada Bebek Lingkungan Yang Padat Ini Kayaknya Kemarin Sudah Saulas Lagi Mungkin Baru Ada Yang Baru Menemukan Jendal Ini Jelas Jauh Dari Pemukiman Terus Kondisi Kandangnya Harus Kering Nanti Kita Bahas Soal Kandang Kita Bahas Tersendiri Yang Jelas Seperti Itu Yang Ciptakan Kondisi Kandang Tetap Kering Nanti Yang Jelas Itu Akan Sangat Berpengaruh Pada Produksi Telur Lingkungan Lingkungan Sehat Lingkungan Udara Yang Bagus Jaya Masuk Sinar Matahari Masuk Kondisi Kering Lalu Yang Perlu Dilihat Adalah Keramaian Lingkungan Oke Gitu Bos Jadi Sebelum Memulai Petang Repes Harus Kita Perhatikan Untuk Memhindari Stres Di Kemudian Hari Pembuatan Kandang Dan Jelas Bahannya Kita Perhatikan Bos Jangan Sampai Di Saat Hujan Itu Berisik Sinar Matahari Masuk Cirkulasi Udara Bagus Jauh Dari Jalan Raya Atau Kebisingan Walaupun Jauh Dari Jalan Raya Tapi Lalu Lalang Orang Lewat Banyak Sama Saja Terus Pakannya Harus Diberhatikan Dari Awal Tidak Boleh Berubah Seperti Itu Kita Perhatikan Kita Setting Setelah Mencari Settingan Ketemu Pas Ya Sudah Kita Lanjut Kecuali Kalau Populasinya Cukup Banyak Madu Rubah Pakai Pakan Kering Monggo Lebih Efisien Waktu Dan Lain Sebagainya Itu Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Samaikan Kalau Ada Yang Terlewatan Silahkan Tambahkan Di kolom Komentar Silahkan Subscribe Terima Kasih Atas Support Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh